Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 ini bisa merangsang tulisannya ya bisa merangsang sistem motorik halus kita teman-teman yang emosinya sulit sekali diatur ya singgol bacok itu istilah ya emosinya latihan nulis Quran eh latihan nulis semakin tulisannya bagus ya risetnya emosinya semakin bagus karena dia akan menyentuh motorik halus kalau kita jelaskan motorik halus cara kerjanya dia melibatkan serebelum otak kecil berhubungan dengan basal ganglia hipokabus serebelum hipotalamus semuanya perangkat satu reaksi yang akhirnya menghasilkan satu proses memori yang tajam yang terakhir di dalam otak kita ya di dalam otak kita itu ada onderdale untuk untuk membuat intelijensi yang kita bagus ya banyak sekali onderdelenya onderdelenya paling-paling hebat untuk manusia onderdelenya di jidat sini nih nih pegang jidatnya nih di belakang jidat situ ada onderdelen khusus untuk manusia simpanse punya otak-otak yang lain punya ya keras simpanse khususnya punya ya punya sistem limbik punya batang otak ya tapi tidak punya otak-otak yang di belakang jidat namanya prefrontal cortex oke orang kalau tabrakan disini moncrot gitu cerot gitu mati atau tidak kira-kira ya nggak mati tapi kalau mau yang moncrot sini mati tapi kalau disini moncrot-crot gitu dia bisa lihat otakku moncrot gitu bisa serius ya serius ya case nya banyak di dokter sama apa-apa pas moncrot gitu dia sadar otak saya itu tadi gitu ya pas dilihat itu ini otak saya itu moncrot nggak hilang ya otak di depan sini di belakangnya daripada dahi ini ini adalah prefrontal cortex otaknya manusia manusia bisa berbentuk manusia manusia bisa ketoe manusia manusia bisa memodel fisiknya manusia tapi kalau prefrontal cortexnya ini hanya ketoe manusia ya saya orang Jawa Timur jadi kadang-kadang bahasanya Jawa muncul Pak kita maaf kelihatannya kelihatannya manusia tapi apa hanya raganya aja manusia akhlaknya sudah bukan manusia Oke maka harus dia asah cara mengasahnya adalah ya salah satu dengan menghafal Quran oke hafalan Quran itu teman-teman bisa dimulai sejak usia tiga tahun bisa ya tapi tekniknya berbeda ya tekniknya berbeda nggak boleh menghafal Quran dipaksa hafal ya hafal nggak hafal berdiri sana nggak boleh ya ada teknik-teknik tertentu sesuai dengan perkembangan otak kita jadi cara mengajari anak menghafal Quran itu para bunda harus tahu bagaimana otak itu berkembang otak kita berkembang itu 0-21 tahun baru selesai ya maka ada teknik-tekniknya semakin bagus ya menghafal Quran Insya Allah akan semakin mempertajam kemampuan daya ingat anak kenapa demikian karena dengan dengan kemampuan menghafal ini sambungan-sambungan di dalam neuron tadi akan bisa nyambung dengan lebih baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit nih Pak Amir ya tadi ya tadi kan membahas berarti soal otak kinerjanya dengan membaca pula membaca Quran itu luar biasa sekali betul kan berarti kinerja sistem syaraf otak itu kalau baca Al-Quran berbeda dong dari membaca hal-hal lainnya beda 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 yang membuat beda asal-asal Al-Qurannya huruf Arab ya bukan huruf Latin ketahunya Arab ya beda apa yang membuat bedanya rajutannya Al-Qur'an ini ya ketika mata menangkap ayat-ayat Al-Qur'an ini ya menangkap beda dengan hanya sekedar huruf ya sambungan-sambungannya di dalam mata kita kemudian yang melihat itu bukan mata otak di belakang sini dan belakang sini merajut ya menyambung bukan hanya satu dua titik tapi sambungan-sambungan yang lainnya teraktivasi semua itu bedanya beda sekali ya berarti apalagi kalau menghafal Al-Qur'an itu berbeda lagi ya bedanya begini ya bikin lagi teman-teman jangan hanya sekedar menghafal top ya karena kalau menghafal top itu yang bekerja hanya sistem limbik aja jadi otak kita ini ini yang warna biru ini cerohan ini namanya sistem limbik yang atas ini yang atas ini ini namanya cortexnya kulit otaknya kalau hafalan aja itu menggunakan sistem limbik ya maka anak-anak kenapa pinter menghafal karena dia berpikir dengan sistem limbik Oke jadi jangan hanya menghafal top harus tahu maknanya dipahami kalau sudah dipahami tidak hanya sistem limbik aja tapi untuk anak-anak nggak bisa dipaksa dipahami karena apa otak piranti yang yang dia bisa memahami belum terbentuk Oke nanti mulai usia lima enam tahun baru dia mulai mulai memahami lebih dikit lebih dikit lebih dikit tapi untuk menghafal sudah bisa bahkan sejak dalam kandungan ya teman-teman sering-sering perdengarkan Al-Qur'an sering teman-teman yang maaf yang para bunda yang lagi mengandung ya bahasa tilawak gitu jangan dikira anak nggak dengar gitu ya anak lagi bayi anak lagi baik-baik anak yang punya dalam kandungnya tuh sudah lahir ya ya daripada nyanyi racun di kanan-kanan lebih baik langsung tilawak ya aduh ini generasinya langsung ketahuan lebih baik langsung 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 tilawak pas langsung tilawak anak lagi tidur seperti langsung tilawak jangan dikira anak tidak menghafal oke itu sistemnya sudah kerja Bu karena cara kerjanya tadi sistem limbik oke selesai itu baru dipahami jangan cukup jangan cukup disitu karena kalau kalau menghafal sistem limbik aja kalau dipahami ada ada prefrontal cortexnya yang bekerja ternyata ada order deal-order deal yang lainnya yang belum bekerja ternyata harus dipraktekan dipraktekan baik nah kalau berbicara soal menghafal Al-Quran sekarang saya mau ngobrol sama Amas nih ya Pak Amir kalau Amas sendiri dari usia berapa nih mulai menghafal Al-Quran kalau mulai ngafalinnya resminya itu dari kelas 1 SD cuman kalau belajar yang nggak resminya itu dari umur 3 tahun dari umur 3 tahun nah kalau secara singkat nih prosesnya mau ngafalin Al-Quran dan selama ngafalin Al-Quran tuh gimana ada nggak sih hal-hal paling berat gitu rintangan-rintangan selama Hamas ngafalin Al-Quran ya jadi cerita sedikit ya jadi saya bersyukur umi saya ibu saya itu adalah seorang yang sangat mencintai Al-Quran jadi ketika waktu saya masih dikandungan umi itu tiap hari udah sering baca Al-Quran udah sering tilawah udah sadar ya Hamas ya pada saat ini belum masih dikandungan kirahin kan ceritanya gitu oke jadi kalau misalnya lagi masak lagi nyuci gitu sambil mengandung umi bacain Al-Quran sehari itu minimal 3 jus akhirnya ketika lahir dan umur umur satu ya umur 6 bulan umur 6 bulan itu juga prosesnya masih ketika menyusui ngendong saya gitu kan kemudian mengidurkan saya itu selalu sambil baca Al-Quran masih sambil baca Al-Quran gitu dan ketika umur satu tahun gitu gitu saya udah mulai ngerti ya istilahnya udah mulai masuk balita itu masih dengan proses yang sama gitu jadi tiap hari saya ngeliatin umi itu kalau lagi bersih-bersih rumah itu sambil menyenang menyenandungkan Al-Quran gitu lagi nyuci lagi masak itu sambil sambil baca Al-Quran gitu saya cuman ngeliatin doang gitu tapi secara gak langsung seperti yang dokter Hamir tadi bilang itu secara gak langsung menghafal dengan sendirinya gitu masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu jadi kalau misalnya umi lagi apa misalnya lagi masak gitu ya terus ngetes-ngetes saya nih Alhamdulillahi Rabbil Ala saya jawab langsung Amin gitu Ar-Rahmanirrohim gitu dulu masih inget banget gitu dulu dan itu akhirnya karena sering dengerin itu itu ketika umur tiga tahun saya hafal disama tanpa pernah sedikitpun baca Al-Quran jadi cuman sering dengerin sering dengerin umi ngajiin tiap harinya gitu oke dan tadi rintangannya apa nih selama godaan godaan terberat rintangan rintangan terberat selama menghafal Al-Quran yang ditemui Hamas apa kira-kira? sebenernya ketika proses menghafal Al-Quran itu gampang ya prosesnya proses menghafalnya itu jauh lebih mudah kita ngafalin Quran daripada ngafalin matematika, biologi, tugas skripsi dan lain jauh lebih mudah ngafalin Al-Quran cuman yang susah emang menjaga hafalannya murojahnya itu kalau gak sering diulang itu susah banget dan sejauh ini emang halangan paling besar untuk musuh terbesar itu adalah yang pertama musik ya musik jadi kalau misalnya kita sering kalau kita lagi proses menghafal Al-Quran sering-sering denger musik itu lama kelamaan hafalannya ilang saya ngerasain sendiri karena emang musik dan Al-Quran itu gak akan pernah bisa bersatu jadi musik sama Al-Quran itu gak akan pernah bisa bersatu bukan berarti saya gak ngebolehin dengerin musik tapi kalau bisa gitu kalau bisa jangan terlalu sering denger musik galau larinya ke musik gitu diputusin sama cowoknya, ceweknya larinya ke musik gitu kalau bisa larinya ke Al-Quran aja gitu Insya Allah bisa bikin tenang bisa bikin apa ya hati ini gak jauh-jauh lah dari Allah terus yang kedua selama proses hafalan itu yang paling apa ya yang paling susah itu jaga hafalannya itu yang musuhnya yang kedua adalah lawan jenis lawan jenis nih kalau yang cewek berarti cowok, kalau yang cowok berarti cewek kalau sesama jenis gak ngefek ya jadi kalau misalnya sering kita udah punya hafalan nih gitu terus sering dimurojah tapi tiap hari masih sering kumpul sama temen-temen cewek gitu atau yang cewek sering kumpul sama temen-temen cowoknya di kuliah itu lama-kelamaan hafalan akan hilang jadi bahkan bahkan dalam sebuah riwayat ya Imam Syafihi dia hafalannya yang ketika dia menghafal Al-Quran itu udah waktu muda dia ngafalin Al-Quran kemudian dia hafal hadis juga puluhan ribu hadis dia hafal tapi suatu ketika ketika beliau sedang di pasar kemudian ada ibu-ibu ini ibu-ibu udah tua lewat kemudian angin ada angin terus ropnya keangkat sedikit sehingga betisnya terlihat dan ketika itu beliau sedang merojah tapi ketika ngeliat betisnya itu aja langsung hilang semua merojahnya hafalannya hilang semua jadi emang saya sebenernya tadi waktu ngafalin Al-Istro itu sering banget saya merojah ketika sholat tapi entah kenapa disini kok lupa semua ya mungkin karena ngeliat temen-temen kalian terus di depan kamera juga jadi itu itu aja sih nah kalau gitu sekarang lebih ke Pak Amir juga ke Hamas juga nih ada gak sih kalau dari Hamas berarti dari pribadi ya pengalaman pribadi mungkin atau sepengetahuannya Hamas cara-cara untuk bisa terus mengingat hafalan-hafalan Al-Qur'an yang sudah dihafal tentunya kalau dari Pak Amir tentunya secara kemampuan otak nih ada gak sih gimana caranya mungkin silahkan Hamas dulu kali ya kalau buat menjaga hafalan kita harus sering di merojah aja sih kalau misal waktu lagi waktu kosong gitu sering-sering merojah gitu lagi di jalan lagi di pesawat kalau saya biasanya lagi break shooting gitu saya merojah kalau lagi promo film lagi di pesawat saya merojah jadi pintar-pintar manfaatin waktu aja buat merojah disempatkan waktunya ya lebih enak lagi kalau ketemu temen-temen yang juga lagi ngafalin Quran gitu jadi kita ketemu merojah yuk merojah bareng gitu terus saling-saling ngetes gitu jadi saling oreksi gitu pengaruh lingkungan juga berarti ya baik kalau dari Pak Amir seperti apa Pak? ya temen-temen memori itu adanya di neuron ini memori itu memori itu adanya di sel neuron sel neuron itu tiap hari ada yang mati ada yang lahir sel neuron itu ada yang mati ada yang lahir ada yang mati ada yang lahir sel neuron tadi isinya file-file kan isinya memori kalau pas memori yang ada di neuron itu mati maka memori itu kosong di otak Maka muncullah neuron yang baru Neuron yang baru ini harus diajari lagi Neuron baru ini harus diajari lagi Maka mengulang, meruja Melakukan pengulangan pembacaan Pengulangan, pengulangan, pengulangan lagi Ini adalah bagian daripada Mekanisme mengisi File-file dari neuron Yang kedua adalah Pemaknaan Pas kita melakukan hafalan Itu harus ada pemaknaannya Tidak hanya sekedar Menghafal Kenapa? Kalau sekedar menghafal Nanti yang mengendalikan adalah otak lipiknya Otak emosinya Ini kalau sudah hafalan Karena otak emosinya Begitu tahu cewek cantik, hilang Pasti Kalau laki-laki Kalau ahwat Lihat cowok, pasti hilang Apalagi sedang putus cinta Pasti hilang Gitu lah Maka jangan hanya sekedar Hafal secara emosi Hafalah secara makna Biar di kulit otaknya bekerja Oke? Memaknai Maka salah satu tips yang Yang teman-teman Sering kali memberikan itu Adalah kehidupan ini adalah Kehidupan ada berisi Tentang ayat-ayat Quran Katanya gitu ya Maka setiap kejadian Langsung ini ayat berapa ya? Ini ayat berapa ya? Ini ayat berapa ya? Itu bagian dari Cara menghafal Daripada Al-Quran ini Ya Sehingga Emosinya tidak 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 optimal Sehingga konteknya bisa lebih optimal Oke baik Pak Amir Terima kasih Pak Amir dan juga Hamas Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Amir Zudi Dan juga Hamas Syahid yang sudah hadir bersama kami disini Tentunya ada bikisan dan juga simbolis donasi yang akan diberikan Oleh Mas Akli dari Hijab Silahkan Silahkan Pak Amir bisa ke depan Hamas juga bisa berada ke depan Buat yang masih ingin tanya-tanya juga kepada Pak Amir dan juga Hamas Silahkan setelah ini masih bisa langsung tanya secara personal ya Terima kasih bisa ada yang mendokumentasikan foto Oh iya foto bersama terlebih dahulu Sudah terima kasih sekali lagi kami ucapkan Alhamdulillah sharing di Hijab Talk yang pertama ini Sebelum satu lagi setelah ini tentunya Tadi sudah bersama-sama kita lewati dengan Dr. Amir Zudi dan Hamas Syahid Seputar pengaruh Al-Quran terhadap intelijensi